Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Fakta Unik Pada kali ini, Fakta Unik akan membahas mengenai julukan-julukan kota yang jarang diketahui oleh orang di Indonesia Sebelum masuk ke dalam pembahasan, ayo kita sama-sama subscribe channel ini agar terus memberikan manfaat kepada banyak orang Sudah tidak asing lagi, kenapa sebuah kota memiliki julukannya sendiri? Jadi, misalnya saja kota Bogor disebut dengan kota hujan, kota Aceh, kota Serambi Mekah, maupun Bandung yang disebut dengan kota Kembang dan masih banyak lagi lainnya Tapi, tahukah kamu, banyak julukan kota di Indonesia yang belum diketahui oleh banyak orang? Beberapa kota di bawah ini memiliki julukan yang tidak kalah menarik untuk diketahui Kota apa saja kah itu? Kota Serambi Mekah Apa yang terbayang di dalam pikiran kamu? Pastinya Aceh bukan? Kalau Aceh sudah terbiasa dengan istilah ini Tapi, tahukah kamu, ada kota lain di Indonesia yang memiliki julukan kota Serambi Mekah? Kotanya adalah kota Martapura Martapura sering disebut juga kota Serambi Mekah Karena di kota ini banyak santri-santri yang berpakaian putih Yang hilir modik menuntut ilmu agama Dan selain itu juga kota ini dikenal dengan sebutan yang kota yang agamais Tapi, tahukah kamu, selain Aceh dan Martapura Ada satu kota lagi yang memiliki julukan ini Yaitu adalah kota Padang Panjar Kota Serambi Madinah Bersendikan Syarah Syarah bersendikan Kitabula Kota Maldiven on Borneo Kota ini adalah kota Berau Berau-berau pangan suatu kabupaten di Kalimantan Timur Yang mempunyai sejarah panjang kedinastian Kabupaten ini dikenal sebagai rumah dari 80 jenis pohon yang terancam punah Selain kekayaan floranya Berau juga menjadi destinasi baru pencinta bahari Memiliknya julukan Maldiven on Borneo Kabupaten ini mempunyai objek wisata andalan Yaitu Pulau Derawan Yang menjadi seruganya paradiverse Dan masih banyak wisata lainnya Seperti Labuan Cermin Dan Danau Ubur-Ubur New Zealand Van Java Boyolali bisa dikatakan pula sebagai New Zealand Van Java Belanda menyebut New Zealand untuk negara New Zealand Boyolali dikarenakan mirip dengan Selandia Baru Terkenal dengan negara produsen susu dan daging sapi Begitu pula dengan Boyolali Yang merupakan produsen susu sapi terbesar di Pulau Jawa Boyolali juga dikenal sebagai pusat daging lokal Serta pusat produsen berbagai macam abun-abun sapi Kota Gadis Kota Gadis adalah kota Madion Unik bukan untuk kulitur kotanya satu ini? Taukah kamu kenapa kota ini menjadi kota Gadis? Bukan karena mayoritas kota ini pengunia adalah Gadis Tetapi Gadis itu merupakan singkatan dari perdagangan pendidikan dan industri Sebenarnya masih cukup banyak julukan-julukan kota di Indonesia yang terbilang cukup unik Seperti Pandeglang, The Sunset of Java Jepara, The World Calving Center Surakarta, The Spirit of Java Semarang, The Port of Java Dan masih banyak lagi Baiklah, sekian untuk julukan kota-kota yang menarik menurut pangka unik Jika kotamu ada di atas ataupun punya julukan unik lainnya Tulis di kolom komentar di bawah ini Sekian untuk video kali ini Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe Dan bagikan kepada teman-teman kamu apabila video ini sangat bermanfaat Sekian dan terima kasih Terima kasih telah menonton!